Saya akan memberikan lingkasan kejadian terjadinya kecelakaan atau apa nama itu antara Trendset 20 dan Trendset 29 LAT Jakudabek di antara Stasiun Ceraca Stasiun Mukti. Nah ini dalam rangka pengujian-pengujian. Hari ini biasanya persiapan pengujian itu siang hari, kemudian pengujian itu malam hari. Jadi besok Trendset 29 ini akan diuji oleh tim dari Dejengkata Api, maka Trendset yang 29 yang posisi kemarin, jadi masih di tengah-tengah, karena kan rangkaian ini kan tersebar ya di antara Stasiun Ceraca Mujiraka. Ini kebetulan yang rangkaian 29 itu tersebar di tengah-tengah, terus diambil, diambil satu persatu, masuk-masuk. Nah, kemudian pas Trendset ke-20 itu, pada saat Trendset 29 dari Ciretis itu mau bergabung ke arah, ada mukti, terjadi kemburan. Ini terindikasi ya, nanti kan KT yang menentukan, terindikasi adalah langsiran yang terlalu cepat. Tadi disampaikan ada langsir yang terlalu cepat. Ini standarnya untuk kecepatan langsir itu berapa? Ya, kalau kecepatan langsir ya harusnya sebelumnya enggak perjam, Mas. Sebenarnya kalau ada terlalu cepat ini, apakah ini menyalahi prosedur standar yang ditentukan? Ya, pasti. Saya bilang ini terindikasi ada human error, di mana masinis pada saat langsir ini kecepatannya melebih. Tapi itu nanti akan ditinggalkan oleh hasil investigasi KT. Tapi indikasi awal berdasarkan situs dilaporkan seperti itu. Jadi pada selangsir, dia mau masuk ke ini, karena kan memang tracknya belum operasi ini. Belum penumpang, belum operasi, semua masih pada taraf pengujian. Baik infrastruktur, sarananya, itu sama-sama melakukan pengujian. Itu saja.